Spotover sejelang bentrok kontra Persita Tanggerang, Persebaya Surabaya dihantam badai cedera. Empat pemain pilar harus naik meja perawatan. Sementara, sang calon lawan dalam kondisi siap tempur untuk melanjutkan tren positif. Jelang duel kontra Persita Tanggerang, Persebaya Surabaya dihantam badai cedera. Empat pilar yang cedera tersebut adalah keeper Hernando Ari, Marcelino Ferdinand, Leo Lelis, dan kapten tim Alwis Lamat. Meski demikian, sang pelatih, Haji Santoso optimis anak asunya mampu memberikan permainan terbaik. Bajul Ijo bertekad meraih kemenangan setelah taklub 0-1 dari Persikabo di Laga Perdana. Akan bermain di kandang dengan dukungan para bonek mania tentu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi armada Haji Santoso. Di sisi sang calon lawan, Persita Tanggerang akan membawa 22 pemain langsung berlatih di Stadion Glorabung Tomo. Melanjutkan tren positif menjadi target Laskar Cisadane setelah dilaga pembuka menudukan Persikadiri 2 gol tanpa balas. Meski harus berlaga di hadapan bonek mania, skuad arahan Alfredo Vera dalam kondisi siap tempur. Duel antara Persibaya Surabaya kontra Persita Tanggerang akan digelar di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya nanti malam. Siapa akan meraih jaya, kita nantikan saja. Main Ratri Ginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.